Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Teman-teman semua ya Disini saya akan memberikan Contoh ya atau tutorial Penjinakan burung sokon yang paling mudah teman-teman ya Sekali pegang burung sokon bisa jina Dan ini bukan hanya khusus untuk Burung sokon saja ya Tapi bisa juga teman-teman Praktikan atau terapkan Untuk menjinakan Burung jenis lain teman-teman Seperti yang Teman-teman lihat ya Ini burung sokon bahan Saya baru Beli ya tadi Tadi sore Teman-teman ya pas saya ke kios Saya Nemu ini burung sokon Yang saya anggap ini prospek banget ya Dan akhirnya saya beli ya Seharga 20 ribu teman-teman Nah ini dari Om Jokan ya Nah ini penampakan burungnya teman-teman Bisa lihat sendiri dan ini masih Gelabakan sekali teman-teman Nah ini masih loncat-loncat ke sana kemari Dan kalau saya baru Dapet burung sokon ya Dapet mikat Maupun dapet dari beli Om Jokan Seperti ini Di malam harinya langsung saya Eksekusi ya Pasti itu ya teman-teman Langsung saya Jinakan Nah caranya seperti ini teman-teman Kita pegang aja burung sokonnya Seperti ini ya Nah lalu kita lepaskan Nah usahakan pas waktu kita Lepas burung sokon tersebut Agar burung sokon Ini langsung nangkering di Tangan teman-teman Jadi kita lepas Usahakan burungnya langsung mau nangkering di tangan Kalau belum mau ya kita coba lagi Nah jadi seperti itu kita ulangi Sampai beberapa kali ya Ini gak lama ya Gak sampai 10 menitan gak sampai ya Paling 5 menit aja ini udah Bisa kita Apa kita lepas Tapi kita bikin nangkering di tangan teman-teman Nah seperti ini teman-teman Nah ini bisa teman-teman Lihat ya Nah ini udah Lumayan tenang teman-teman ya Sudah mau nangkering di Tangan Walaupun Tangan saya Saya gerakan Seperti ini Tetap nangkering di tangan teman-teman Intinya kita Sabar ya teman-teman ya Sabar itu Yang Yang utama ya teman-teman Untuk Mencinakan burung Sogon yang Benar-benar kiras Nah ini akan saya coba Pegang lagi ya Nah ini Bisa teman-teman lihat Setelah burung sogon ini mau nangkering di tangan Setiap kita pegang Kita lepas lagi Pasti langsung nangkering di Tangan seperti ini teman-teman ya Nah lama-kelamaan Burung sogon ini akan Terbiasa Ya Dan kita harus Rutin melakukan Cara seperti ini teman-teman ya Kalau kita lakukan Hanya Sekali aja Atau Dua kali Tiga kali Ya sama aja Ya kalau kita ingin Membuat burung sogon Ini benar-benar jinak Jadi kita lakukan Setiap hari lah ya Kurang lebih Satu minggu Kalau kita rutin Ya setiap hari kita lakukan Cara seperti ini Burung sogon bisa Benar-benar jinak teman-teman Nah kalau sudah seperti ini ya Selanjutnya bisa kita kasih makan Secara langsung teman-teman ya Sambil kita pegang Untuk cepuk pakannya Nah seperti ini teman-teman Dan usahakan Kalau kita memberi makan Seperti ini ya Sama seperti tadi ya Usahakan agar burung sogonnya Ini mau makan Sambil nangkering di Tangan kita Jadi jangan kita kasih Di tangkeringan ya teman-teman Usahakan burungnya mau makan Sambil nangkering di tangan kita Nah jadi seperti ini teman-teman Nah ini ya Kalau kita diamkan aja Seperti ini Pasti nanti akan disamperin Teman-teman ya Nah Nah ini udah mulai Terbiasa ya Untuk makan Sambil kita pegangi Cepuk pakannya Seperti ini teman-teman Dan nangkering Di Tangan kita Nah ini akan saya coba Sekali lagi ya Nah ini udah langsung Mau menyamperin teman-teman ya Kita sama seperti tadi Lakukan cara seperti ini Yang penting Rutin teman-teman ya Rutin konsisten dan Sabar itu kuncinya Cara ini sama seperti Yang saya lakukan Untuk burung Kolibri kelapa Saya yang Saya dapat mikat kemarin ya Beberapa hari yang lalu Nah ini burungnya teman-teman ya Ini udah saya lakukan Cara Menjinakan seperti tadi ya Sama seperti saya gunakan Untuk burung sogon Bahan Yang Tadi Nah ini udah jalan sekitar Ada Satu minggu lah ya Kurang lebih Udah mulai lumayan jina Jadi setiap kali saya Masukkan tangan ke dalam sangkar Dia akan langsung nyamperin teman-teman Walaupun kita tidak Memberinya Makan ya Sekali Saya langsung masukkan tangan ke sangkar Dia pasti akan langsung nyamperin Karena udah terbiasa selama Beberapa hari Terakhir ini ya Saya lakukan Terapi penjinakan Seperti yang saya Praktikan tadi teman-teman Nah ini bisa teman-teman lihat ya Langsung Nyamperin dan nangkering di Tangan saya Karena udah memang terbiasa ya teman-teman Saya rutin sekali melakukannya Secara terapi penjinakan Seperti Yang saya Praktikan tadi ya Nah oke teman-teman Mungkin itu ya Untuk Sharing-sharing Kali ini Semoga Bermanfaat ya teman-teman Buat teman-teman yang masih Kesusahan untuk Menjinakan burung Sogon bisa pakai cara yang saya Praktikan tadi ya Semoga Bermanfaat Oke sampai jumpa Di video selanjutnya Teman-teman Jangan lupa Like dan subscribe Salam Kicomania Salam Sogon Mania